Militer Indonesia sebelumnya pernah terlibat langsung dalam proses penyelamatan Sandra di luar negeri. Tercatat dua upaya penyelamatan Sandra WNI di luar negeri oleh militer Indonesia yang sukses dan menuai banyak pujian. Yang pertama adalah operasi Woyla di Thailand tanggal 28 Maret 1998, di mana peristiwa Woyla merupakan peristiwa pembajakan pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla rute jurusan Jakarta-Medan namun transit di Talang Betutu, Palembang. Peristiwa mengalami insiden pembajakan saat lepas landas dari Palembang, lima teroris yang dipimpin Imran bin Muhammad Zain menyamar sebagai penumpang dan mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok Islam ekstremis Komando Jihad. Saat bertolak dari Palembang, pesawat membawa 48 orang penumpang dan lima kru. Salah seorang prajurit Kopassus membantu Lieutenant Ahmad Kiran dan Kapten Pilot Herman Rante tewas akibat tembakan dari pembajak. Sementara seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Berikutnya adalah pembebasan KM MV Sinar Kudus 2011 di Somalia. Pada 16 Maret 2011, kapal MV Sinar Kudus berbendera Indonesia di Bajak dan sebanyak 20 awak kapal di Sandra Perompak, Somalia. Mereka menuntut kepada pemilik kapal agar menyiapkan uang tembusan untuk membebaskan Sandra. TNI memutuskan untuk mengerahkan dua KRI Frigat dengan heli dan pasukan khusus yang terdiri dari marinir Kopassus dan Kopaska. Pada 30 April 2011, perwakilan Samudera Indonesia memberikan uang tembusan. Setelah pemberian tembusan pada 11 Mei 2011, empat pembajak yang terakhir turun dari KM Sinar Kudus dilumpuhkan namun empat perompak tewas dan tercebur laut. Terima kasih telah menonton!